Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan belajar tentang asal usul manusia-manusia yang pernah tinggal di Indonesia jadi ini kita akan belajar soal nenek moyang bangsa Indonesia yang pertama disini kita pakai teori-teori dulu ya, yang pertama teori of Yunan, teori of Yunan ingat ini Yunan ini mengatakan kalau nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan atau di Tiongkok atau Cina Selatan, jadi di Cina Selatan ada daerah namanya Yunan, jangan salah ini bukan Yunani yang di Eropa tapi ini Yunan, Cina Selatan jadi mengatakan nenek moyang kita berasal dari daerah Cina Selatan, nah selanjutnya teori Nusantara, teori Nusantara ini yang tokoh paling terkenal dikatakan oleh Muhammad Yamin jadi menurut Muhammad Yamin, nenek moyang kita berasal dari Indonesia sendiri, jadi kita tuh bukan keturunan orang asing, tapi kita berasal dari tanah kita sendiri, nah selanjutnya teori out of Africa ini menurut Max Ingman nah menurut Ingman ini nenek moyang kita itu seluruh dunia berasal dari Afrika teori out of Afrika maksudnya apa teori out of Afrika? teori out of Afrika ini mengatakan kalau awal mulanya seluruh manusia di muka bumi ini berasal dari Afrika kenapa sih dari Afrika? karena di Afrika ditemukan tempat pengelolaan chat tertua di dunia kenapa sih kalau chat itu menandakan manusia? karena gini loh manusia sejak zaman dulu sudah mengerti atau paham yang namanya keindahan jadi sudah suka menget atau mewarnai tubuhnya mewarnai tubuhnya, mewarnai tempat tinggalnya sebagai tanda itu, sebagai rumahnya jadi, dan tempat pengelolaan chat tertua itu adanya di Afrika jadi diperkirakan manusia itu berasal dari Afrika lalu dia bermigrasi atau berpindah sehingga akhirnya beberapa dari mereka datang sampai ke Indonesia teori yang terakhir ini teori out of Taiwan menurut teori out of Taiwan ini manusia-manusia yang ada di Indonesia itu berasal dari Taiwan menurut Peter Bill Wolf, Robert Bulls dan juga Harry Truman, Simon Juntak menurut mereka, kenapa sih bisa dibilang dari Taiwan ini Taiwan beda sama Yunan ya karena Yunan di Tiongkok kalau ini di Taiwan itu ya negara Taiwan dikarenakan adanya kesamaan bahasa jadi bahasa-bahasa yang kita gunakan atau bahasa Austronesia yang biasa orang-orang Melayu gunakan itu sama seperti yang digunakan oleh orang-orang Taiwan jadi diperkirakan berasal dari situ jadi di sini dari empat teori ini dikatakan ada yang mengatakan kita dari Yunan, Cina Selatan dari Indonesia sendiri jadi kita bukan keturunan asing dari Afrika dan juga ada yang dari Taiwan mana yang benar, semuanya benar karena memang buktinya ada semua di sini tapi yang paling banyak menguasai yang mana nanti kita akan bahas satu-satu ya nah sekarang oke sekarang kita ke bangsa Melanosoid jadi gini menurut teori Nusantara kan tadi sudah ibu jelaskan ya menurut teori Nusantara Muhammad Yamin mengatakan kita berasal dari tanah kita sendiri buktinya apa? buktinya banyak manusia purba yang ditemukan di Indonesia seperti jenis Megantropus PT Kontropus lalu jenis Homo itu kan manusia-manusia yang ada di Indonesia berarti manusia itu berasal dari Indonesia sendiri itu benar atau tidak? ya benar jadi menurut teori Nusantara Nemo yang kita berasal dari Indonesia sendiri benar tapi kan akhirnya apa? manusia purba itu musnah kan? nah karena manusia purba itu musnah kita tidak ada hubungan lagi sama manusia purba yang ada di Indonesia jadi selanjutnya setelah manusia purba itu musnah masuklah teori yang kedua yaitu teori out of Afrika dimana teori out of Afrika tersebut bilang banyak ada pendatang pertama yang datang ke Indonesia itu adalah bangsa ini bangsa Papua Melanosoid jadi bangsa Papua Melanosoid adalah bangsa pertama yang datang ke Indonesia ini kalian bisa lihat ini salah satu keturunannya yaitu suku Asmat yang tinggal di Papua nah awalnya kita lihat dari kesamaan kulitnya ya dia sama-sama hitam berarti dia berasal dari bangsa Negroid ciri-cirinya bangsa Papua Melanosoid sebagai bangsa yang pertama datang ke Indonesia yang pertama adalah kulit hitam badan tinggi kekar lalu gigi putih rambut keriting ingat cirinya ada empat badan hitam kulit hitam badan tinggi kekar lalu selanjutnya gigi putih lalu selanjutnya hidung-hidung lebar hidung lebar dan juga rambut keriting nah selanjutnya inilah yang menjadi orang pertama yang datang ke Indonesia ya ini selain-selain menjadi orang Papua ini pokoknya menjadi orang-orang yang ada di daerah timur sana tinggalnya bagaimana mereka tinggalnya mereka semi nomaden karena ya karena mereka berpindah-pindah tapi mereka menetap juga jadi mereka menetap terus pindah terus menetap lama pindah lagi menetap lama pindah lagi seperti itu sama keturunannya sama seperti orang-orang Aita Aita yang ada di Filipin jadi mirip-mirip seperti itu oke selanjutnya yang kedua datang ke Indonesia setelah bangsa Papua Menonis yang datang adalah bangsa Proto Melayu atau Melayu Tua nah ini diperkirakan datangnya dari Yunan ya jadi bangsa Proto Melayu datang dari Yunan bangsa Proto Melayu ini bisa dibilang bisa dibilang datang ke Indonesia lewat dua pintu pintu barat dan pintu timur jadi jalur barat dan jalur timur kalau jalur barat dia datangnya dari Yunan lalu ke Semenanjung Melayu lalu ke Malaysia dari Malaysia ke Sumatera dari Sumatera menyebar ke seluruh Indonesia nah kalau yang timur jalur timur itu dari Yunan lalu ke Vietnam lalu ke Filipin lalu ke Sulawesi dari Sulawesi menyebar ke seluruh Indonesia nah bangsa Yunan Melayu Tua ini atau Proto Melayu ini akhirnya yang sekarang berkembang menjadi suku-suku Dayak suku Toraja suku Sasak suku Batak dan suku Kubu dan juga suku Nias ya lalu selanjutnya setelah jadi yang pertama datang ke Indonesia Papua Melanosoid yang kedua Proto Melalu lalu yang ketiga adalah Detro Melayu atau Melayu Tua nah Melayu Tua ini juga sama seperti Proto Melayu karena dia datang dari Dayi Yunan juga nah karena dia datang dari Yunan disini bisa bilang dia masuk lewat satu pintu aja yaitu pintu barat jadi dari Yunan ke Semenanjung Melayu ke Malaysia lalu ke Sumatera dari Sumatera menyebar ke seluruh Indonesia nah dia jadi apa dia yang sekarang jadi suku Bugi suku Aceh suku Jawa suku Sunda suku Sumat suku Bali suku Minang dan suku-suku yang lainnya itu adalah berasal dari Detro Melayu nah orang Yunan ini orang Proto Melayu dan juga orang Detro Melayu ini ciri fisiknya yang pertama kulitnya kuning langsat badan tinggi badannya kurus bukan kurus maksudnya ya kurus lah ya mata sipit rambut lurus mata sipit rambut lurus itu ciri-cirinya oke nah sekarang kita masuk ke corak kehidupan masa Praaksara apa sih Praaksara itu Praaksara itu adalah masa dimana manusia itu belum mengenal tulisan Pra itu sebelum Aksara tulisan jadi masa Praaksara adalah masa dimana manusia belum mengenal tulisan masa Praaksara ini dibagi berdasarkan kehidupannya yang pertama tahapan pertama manusia itu adalah berburu dan mengumpulkan makanan nah karena dia karena apa maksudnya kayak gini karena dia belum bisa menciptakan makanan sendiri jadi yang dia lakukan adalah mencari makanan dengan cara berburu nah yang siapa yang melakukan ini yang melakukan ini adalah kelompok manusia purba karena apa karena daya fikirnya belum sampai menciptakan makanan nah ini adalah apa namanya benda-benda yang digunakan dalam melakukan berburu dan mengumpulkan makanan yang pertama adalah kapak genggam ini kapak genggam bisa dibilang batu kasar ya kenapa karena dia cuma ngambil batu diambil gitu aja sama dia gak dirapihin gak disesuaikan sama tangannya dan digegam makanya kalau kalian bisa perhatikan disini ini ada bukti telapak tangan saking lamanya digenggam makanya disebut sebagai kelompok-kapak genggam lalu disini ada flex-flex juga apa namanya alat serpih jadi kayak batu-batu yang ditajam-tajamkan atau kalau gak batu juga bisa jadi tulang tulang hewan ataupun dari tanduk-tanduk hewan ataupun dari tulang ekor ikan itu yang tajam-tajam itu bisa disebut sebagai flex nah ini digunakan buat mengambil hewan buruan atau buat menggali umbi-umbian nah ini corak kehidupan yang pertama yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan nah selanjutnya setelah berburu mengumpulkan makanan manusia itu masuk ke dalam masa yang bercucok tanam dan berternak nah pada masa bercucok tanam dan berternak ini otomatis mereka sudah tidak berpindah-pindah lagi tapi mereka sudah tinggal di sebuah tempat jadi mereka tidak lagi apa namanya nomaden tidak berpindah-pindah tapi sudah menetap nah pada masa karena sudah menetap otomatis mereka butuh yang namanya pemimpin pemimpin cara memilih pemimpin dengan satu cara disebut primus interpares yaitu mencari yang terbaik diantara yang terbaik maksudnya gimana jadi munculah yang namanya kepala suku kepala suku dipilih bukan berdasarkan keturunan tapi di tes pertama tes fisik setelah tes fisiknya lulus lalu tes kemampuan jadi nanti kemampuan siapa yang paling jago diantara yang fisiknya bagus tersebut oke lalu selanjutnya setelah berburu meramu lalu bisa bercocok tanam selanjutnya di masa perundagian masa perundagian ini adalah masa dimana manusia-manusia praaksara itu mulai mulai memakai bahan-bahan dari logam jadi mereka mulai menggunakan barang-barang logam mereka mulai menciptakan barang logam nanti akan ibu jelaskan bagaimana caranya mereka membuat benda logam kita akan bahas minggu depan sampai sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh